Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Chatur Pembukaan Police Opening yang juga dikenal sebagai pembukaan Sokoloski dan orang utan dimainkan sejak abad ke-19 Master asal Polandia, Savili Tartakoel memperkenalkan pembukaan ini dalam permainan Master pada tahun 1924 Di video kali ini, Style Chatur akan menampilkan sebuah partai chatur yang menggunakan pembukaan Sokoloski ini Yaitu pertandingan antara Alire Saffirosa melawan Fabiano Caruana pada event 11 Norway List tahun 2023 Di Stapenja, Norwegian tanggal 29 Mei 2023 Ronde ke-8 Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak keseruan pertandingan ini sampai habis Tentunya tetap di channel Style Chatur Alire Saffirosa memegang bidak putih, sementara Fabiano Caruana memegang bidak hitam Alire Saffirosa pion ke-B4 Police Opening atau Sokoloski Opening Caruana pion ke-5 membuka ancaman pada pion ke-4 Gajah ke-B2 pion seto juga mengancam pion ke-5 Lalu Caruana gajah pukul pion ke-4 mengambil pion gratis Alire Saffirosa mengikuti gajah pukul pion ke-5 juga mengambil pion gratis Dan lanjut mengancam pion ke-7 Kuda ke-6 menghalangi ancaman gajah pada pion ke-7 Lalu Alire Saffirosa pion ke-3 membuka akses bagi menteri dan gajah terangnya Caruana langsung mengamalkan raja dengan rokade sayap raja Kuda ke-3 pengembangan perwira memulai menyerang ke arah sayap raja Lalu pion ke-5 juga membuka akses untuk gajah terangnya Sekaligus menjaga gajah agar tidak ke petak C4 Jadi Alire Saffirosa pion ke-4 mengadu pion agar gajah bisa bermanuver ke petak C4 Caruana tidak menerima pion C4 karena akan membuka kesempatan untuk lawan mengembangkan gajahnya Jadi Caruana memilih pion maju ke-5 memberi perlindungan buat gajah Sekaligus menjaga kuda agar tidak bermanuver ke D4 Alire Saffirosa menambah serangan pada pion D5 dengan kuda ke-3 Caruana gajah pukul kuda C3 Dibalas gajah pukul gajah C3 Kuda ke-6 ke depan berancana mendorong pion ke-4 Mengadu pion dan mengancam gajah Jadi Alire Saffirosa melanjutkan dengan gajah pukul kuda F6 Caruana membalas dengan menteri pukul gajah F6 Kini pion D5 sudah tidak terlindungi Jadi Alire Saffirosa pion C pukul pion D5 mengancam kuda Kuda melompat ke B4 mengancam balik pion D5 Alire Saffirosa melanjutkan dengan benteng ke-C1 Mengancam pion di C5 Di sini Caruana memilih menjaga pion C5 dengan pion maju ke B6 Alire Saffirosa juga melindungi pion E5-nya dengan gajah ke-C4 Gajah ke B7 pion Seto menambah serangan pada pion D5 Dan Alire Saffirosa melanjutkan dengan menteri ke B3 Menambah penjagaan pada pion D5 Jadi Caruana benteng A ke D8 juga menambah tekanan pada pion D5 Pion sentral dari Alire Saffirosa ini menjadi rebutan Coba lihat, tiga perwira Caruana sedang mengancam pion D5 ini Namun Alire Saffirosa mempertahankan pion ini hanya dengan dua perwira Pertukarannya akan merugikan jika tetap dipertahankan Jika menambah penjagaan dengan pion E4 Maka benteng F akan bergeser ke D8 Memaku pion E4 Dan tidak ada lagi langkah bagus untuk melindungi pion ini Jika dilanjutkan dengan Rokade Maka akan tambah buruk dengan benteng mengambil pion E4 Jadi di sini Alire Saffirosa memilih pion maju ke D4 Mengadu pion Jika pion menerima Maka menteri akan memenangkan kuda Jika gajah pukul pion D5 Maka gajah pukul gajah D5 Kuda pukul gajah D5 Lalu pion D pukul pion C5 Pilihan itu tidak akan memberi keuntungan buat hitam Dan permainan masih cukup imbat Jadi di sini Karuana memilih pion ke B5 Mengancam gajah Alire Saffirosa membiarkan ancaman ini Dan memilih pion D pukul pion C5 Menghilangkan pion yang melindungi kuda Karuana tidak mengambil gajah Sebab jika gajah diambil Maka menteri juga akan mengambil kuda Pion ke A5 Alire Saffirosa memundurkan gajah ke E2 Seharusnya gajah pukul pion B5 Sebab pion B5 tetap akan diambil oleh Karuana Dengan gajah pukul pion D5 Dan mengancam menteri Menteri kemudian diselamatkan ke C3 Sekaligus mengajak pertukaran menteri Namun Karuana menolak Dengan membawa menterinya ke G6 Mengincar pion lemah di G2 Secara teori Rokade harusnya menjadi pilihan dari Alire Saffirosa Namun disini Alire Saffirosa tidak melakukan Rokade Alire Saffirosa memilih benteng ke D1 Memaku gajah Karuana tentunya mengetahui jebakan ini Jadi memilih kuda pukul pion A2 Mengancam menteri Jadi Alire Saffirosa juga mengambil pion Dengan menteri pukul pion A5 Dan Karuana menggeser benteng ke AD8 Mengancam menteri Pada posisi ini Mengambil pion di B5 Adalah sebuah kesalahan patal Karena kuda akan ke C3 Menggarpu menteri dan benteng Jadi disini Menteri ke D2 Tetap membayangi kuda Lalu gajah ke B3 Mengancam benteng Benteng kemudian diselamatkan ke A1 Menambah ancaman pada kuda Lalu Karuana benteng FGD8 Mengancam menteri Menteri bergeser ke B2 Lanjut mengancam gajah Gajah diselamatkan ke D5 Kembali mengancam kuda Barulah kemudian Alire Saffirosa Melakukan rokade di sayap raja Pion kemudian diselamatkan ke B4 Dan benteng FGD1 Kembali memaku gajah Karuana meneruskan dengan kuda ke C3 Mengancam benteng Dan mengadu benteng Alire Saffirosa menerima Dengan benteng Pukul benteng Adelapat Benteng pukul benteng Adelapat Lalu benteng diselamatkan ke E1 Pion ke H6 Pion ke H6 Membuka petak untuk raja menghindari skak Raja ke F1 Mungkin tidak menggeser gajahnya Yang terpunci untuk menjaga kuda Jadi karuana meneruskan dengan benteng ke A2 Mengancam menteri Menteri kemudian memukul pion B4 Dan karuana melanjutkan dengan Kuda pukul gajah E2 Lalu benteng pukul kuda E2 Lalu karuana melanjutkan dengan Menteri ke D3 Memaku benteng Kuda ke D4 Menambah perlindungan pada benteng Lalu gajah ke C4 Menambah tekanan pada benteng Alireza kemudian menarik mundur menterinya ke E1 Juga menambah penjagaan untuk benteng Namun setelah menteri ke E4 Disini benteng terjebak Dan akan ditukar dengan gajah Jadi alireza melanjutkan dengan Pion ke F3 Mengancam menteri Sebuah ancaman yang tidak berarti Disini benteng sedang terpaku oleh gajah Jadi karuana melanjutkan dengan Menteri pukul pion E3 Alireza kemudian menggeser menterinya ke E2 Mengadu menteri Tapi karuana memiliki langkah yang bagus Dengan menteri ke C1 Skak Terpaksalah menteri kembali ke E1 Menutup Skak Dan mengadu menteri Kemudian karuana mengambil benteng dengan gajah Skak Alireza membalas dengan Kuda pukul gajah Mengancam menteri dua kali Lalu karuana mengambil pion Dengan menteri pukul pion C5 Menteri ke D1 Menteri ke D1 Kedepan mengancam Skak Dengan menteri ke D8 Dan karuana mengantisipasi semua itu Dengan menteri ke A7 Melindungi benteng Dan menteri A7 ini Juga mengantisipasi Dan memberi perlindungan pada pion Di baris ke 7 Alireza melanjutkan dengan Menteri ke D8 Skak Raja ke H7 Lalu menteri ke D3 Kembali melakukan Skak Pion KG6 Menutup Skak Alireza melanjutkan dengan Pion Maju KG3 Menteri ke E7 Menyerang kuda dua kali Lalu raja ke F2 Menteri ke E6 Melindungi benteng Dan kedepan mengincar petak H3 Mengancam pion H2 Jadi disini Alireza menggeser pionnya ke H4 Kedepannya Persiapan mendobrak pion G6 Dengan Maju ke H5 Lalu karuana menteri ke H3 Mengancam pion Jika pion H4 Maju ke H5 Menteri ke C4 Mengincar benteng Dan pion F7 Untuk melakukan Skak Namun karuana tidak menarik Mundur menterinya ke E6 Melindungi pion F7 Raja bergeser ke F4 Melindungi pion G3 Sehingga kuda bisa bermanover Membantu serangan Namun karuana menggeser Menterinya ke H3 Bersiap ke petak F5 Melakukan Skak Alireza kuda ke C3 Dan karuana menteri ke F5 Dan karuana menteri ke F5 Skak Raja kembali ke E3 Menteri ke E5 Skak Raja ke D2 Dan disini karuana mengambil Pion G3 Dengan menteri Menteri ke D4 Kembali mengancam benteng Lalu benteng ke E7 Mendukung menteri Melakukan Skak Di petak E1 Kuda ke E4 Menutup dukungan benteng Dan serangan berbahaya Jika kuda ke E6 Melakukan Skak Jadi karuana segera Mengantisipasi langkah kuda ini Dengan menteri ke E5 Mengadu menteri Alireza menolak Dengan menggeser menterinya Ke B4 Raja ke G7 Mengantisipasi serangan kuda Lalu kuda ke C3 Benteng ke D7 Skak Raja ke C2 Menteri ke F5 Skak Kuda ke E4 Benteng ke C7 Skak Raja ke D2 Menteri ke D5 Skak Raja ke E2 Benteng ke B7 Menteri ke C3 Skak Sekarang Iliran Alireza yang melakukan Skak Betul-betul permainan yang sangat seru Raja ke F8 Lalu menteri ke H8 Skak Raja ke E7 Menteri ke F6 Skak Raja ke D7 Lalu menteri ke C3 Dan karuana membalas dengan menteri ke E6 Raja ke F2 Lalu raja ke D8 Menteri ke H8 Skak Raja ke C7 Menteri pukul Pion H6 Lalu benteng ke B2 Skak Raja bergeser ke E3 Menteri ke B6 Skak Raja ke F4 Lalu raja ke B7 Menteri ke C7 Mengancam Pion F7 Lalu karuana Menteri ke C7 Skak Sekaligus melindungi Pion F7 Setelah raja bergeser ke B5 Karuana melanjutkan dengan benteng ke B5 Skak Raja ke E6 Dan terakhir Benteng ke E5 Skak Menteri ke B5 Jadi demikianlah keseruan dari partai ini Dimana karuana Dapat menjinakkan pembukaan orangutan Atau pembukaan polis opening Atau biasa disebut pembukaan Sokoloski Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya Tentunya tetap di channel Style Catur Akhir kata Salam Gens Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya 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 Terima kasih.